Ular kobra ditemukan di kaleng kripik yang diselundupkan dari Hong Kong. Anda pernah mendengar tentang sekaling cacing? Bagaimana dengan sekaling ular? Seorang pria di Los Angeles menghadapi tuntutan mengimpor barang dagangan ilegal, di mana barang merupakan paket yang penuh reptil hidup. Pada Maret 2017, petugas Beacukai dan Perlindungan Perbatasan mencegat paket yang mencurigakan. Dikirim dari Hong Kong, di dalam paket terdapat beberapa kaleng kripik kentang. Dan itulah apa yang terlihat. Ketika tutup dibuka, ular melompat keluar. Tiga ular kobra berbisa, masing-masing sepanjang dua kaki. Harus ditangkap. Tiga kura-kura cangkang lunak albino China juga ditemukan. Pengiriman ditujukan kepada Rodrigo Franco berusia 34 tahun. Sebagai akibatnya, agen federal menggeledah rumahnya. Di kamar tidur anak, mereka menemukan tangki berisi kura-kura aligator snapping, kura-kura biasa, lima diamondback terapins, dan buaya baby morelets. Menurut CBS News, semua hewan yang ditemukan adalah spesies yang dilindungi di bawah hukum Amerika Serikat. Insiden ini dapat menyebabkan Franco dipenjara hingga 20 tahun. Temukan hobi baru, bro! Terima kasih telah menonton!